BPN buka suara tentang kejadian itu. Tiba-tiba saja masyarakat dibuat heboh dengan video yang berisi tindakan yang dilakukan oleh Prabowo kepada seseorang. Para netizen pun lantas membagikan video tersebut ke berbagai media sosial mereka, seperti FB, Twitter, dan Instagram. Ternyata, yang membuat video tersebut viral. Karena Prabowo terlihat memarahi dan memukul tangan seseorang yang berada di sekitar mobilnya. Dalam video tersebut, Prabowo terlihat menggunakan mobil dengan atap terbuka, sehingga beliau bisa menyapa warga. Namun, tiba-tiba saja Prabowo memarahi seseorang yang ada di sekitar mobilnya. Sambil marah-marah, Prabowo juga memukul dan menyingkirkan tangan orang tersebut, yang dari tadi berada di sekitar mobil yang ditumpangi Prabowo. Tidak jelas alasan Prabowo melakukan perbuatan seperti kepada orang tersebut. Saat melihat kejadian ini, sebagian dari kita menganggap, kalau perbuatan Prabowo sangat tidak baik. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang berada di atas mobil, tega-teganya memukul tangan seseorang yang ada di dekat mobilnya? Bukan hanya itu, tangan orang tadi juga disingkirkan oleh Prabowo. Prabowo jadi terlihat tidak mau orang tadi mendekati dirinya maupun mobilnya. Sungguh tak berperasaan kalau memang seperti itu. Itulah mungkin yang terlintas di pikiran kita, saat melihat tindakan yang dilakukan oleh Prabowo. Kamu juga mungkin akan berpikiran yang sama seperti itu, kan? Jika dilihat sekilas sih seperti itu. Namun, kita tidak tahu apa alasan Prabowo melakukan hal itu ke orang tadi. Nah, seperti biasa, setiap kali Prabowo melakukan atau mengucapkan hal-hal yang memancing kontra di kalangan masyarakat, Pasti ada seseorang atau sekelompok orang yang langsung memberikan klarifikasi terhadap hampir setiap perbuatan Prabowo yang menerima komentar miring dari masyarakat. Ya benar, seseorang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah orang-orang yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno. BPN langsung buka suara tentang kejadian tersebut. BPN juga menepis anggapan negatif para netizen di media sosial. Mereka pun menjelaskan alasan Prabowo melakukan hal tersebut. Anggota BPN yang mengklarifikasi kejadian tersebut adalah Koordinator Juru Bicara BPN, Daniel Anzar Siman Juntak. Dia mengatakan, kalau orang yang dipukul tangannya adalah seorang aparat pengaman Prabowo. Penyebab Prabowo melakukan tindakan tersebut adalah karena memperingatkan bawahannya yang bersikap kasar pada masyarakat. Menurut Daniel, pada saat itu, ada emak-emak yang mendekat ke Prabowo. Pengaman Prabowo itu dikatakan bertindak kasar ke emak-emak, dan ada emak-emak yang jatuh karena ulah bawahan Prabowo itu. Ada aparat pengamanan yang kasar, ya kasar kepada emak-emak, ibu-ibu. Emak-emak yang didorong sampai ada yang jatuh. Kemudian, overacting gitu ya, saya bilang pengamanan pada Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo peringatkan dengan tegas, supaya kemudian dia minta maaf. Ucap Daniel saat dimintai konfirmasi DTKOM, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2019. Daniel menyebut, kalau kejadian itu terjadi pada hari ini di Cianjur, Jawa Barat. Menurutnya, Prabowo tidak suka dengan cara pengamanan yang berlebihan padanya. Iya, rakyat emak-emak mau mendekat ke Pak Prabowo, mereka, aparat pengamanan, over inilah. Over tindakannya dianggap kasar oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo lihat langsung, Pak Prabowo tidak suka dengan cara-cara pengamanan seperti itu. Sebut Daniel. Namun Daniel tidak mau menyebut aparat pengamanan yang dimaksud. Dia hanya menyampaikan, bila aparat pengamanan Prabowo itu menggunakan baju batik. Begitulah klarifikasi Daniel, tentang perbuatan yang dilakukan oleh Prabowo kebawahannya tadi. Baru saja terungkap, kalau orang yang tangannya dipukul oleh Prabowo, adalah seorang polisi yang bertugas menjadi pengawal Prabowo. Polisi tersebut adalah tim pengamanan VVIP dari Polri, untuk Capres Prabowo-Subianto. Polisi tersebut bernama Rahmat Hakim. Hal ini diketahui dari postingan Daniel di akun Twitternya. Saya AKBP Rahmat Hakim, Satgas Pandel VVIP Mabes Polri, yang ditugaskan selaku ADC Paselon Capres 02, Bapak Prabowo-Subianto. Kami memohon maaf pada masyarakat Cianjur, serta kepada Bapak H. Prabowo-Subianto, atas kegiatan pengawalan yang kami laksanakan. Ujar Rahmat, dalam video yang diunggah akun koordinator Jumir BPN Prabowo-Sandi. Dhanil Anzar Siman Junta, at Dhanil Anzar, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2019. Rahmat mengatakan, kalau tindakan Prabowo tersebut agar tim pengawal dari kepolisian, lebih bersikap kumanis kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Rahmat agar tidak ada berita hoax. Karena antusias masyarakat yang mendekat, sehingga Bapak Prabowo-Subianto mengingatkan kami untuk menjaga keselamatan masyarakat. Dan bersikap lebih humanis pada masyarakat. Demikian penyampaian kami, untuk meluruskan berita-berita hoax yang beredar. Kata Rahmat. Baguslah, dengan begini tidak ada lagi hoax yang berkembang di masyarakat. Eh, tapi hebat juga ya Prabowo, bisa mukul tangan seorang polisi. Kalau kamu, berani tidak melakukan hal tersebut ke polisi, kayaknya sih tidak ada yang berani, karena polisi punya senjata, atau bisa-bisa kamu masuk penjara deh. Jangan ditiru ya perbuatan Prabowo. Mungkin yang bisa melakukan hal itu ke polisi, adalah orang yang menjadikan polisi sebagai pengawalnya kali. Meski polisi menjadi pengawal pribadi, seharusnya tidak usah kasar amat, dan sebaiknya dinasehati atau ditegur secara halus.